Hai of air pertama itu di Jakarta setahu aku di bengkel jadi itu kali di bengkel space aku buat acara siapa ada acara besar disana Nah itu pertama kali dan dari situ barulah akhirnya kepancing dan mungkin ya busuk juga ya karena setelah endemi kemarin itu akhirnya jadi ngebuka peluang untuk semua gitu bahkan akan kalau di dunia musik itu para pekerja sendinya banyak bukan hanya sebagai penyanyi aja tapi mereka ada pemain musiknya ada krunya ada vendor apapun itu jadi ya senenglah semuanya diterlibat semuanya jadi lagi-lagi-lagi ada lapangan pekerjaan lagi senang banget gitu gimana sih perasaannya untuk pas pertama kali ngeliat fans pasnya secara offline ketemunya online doang kan di live atau mungkin di viewers di YouTube gimana pertama kalinya ngeliat fans aku banyak banget jujur jujur hal yang pertama kali dirasain itu adalah rasa canggung lebih dan yang pasti ya halo halo ini sepertinya Aduh Kak maaf banget ikat Halo Iya ya jadi menurut aku ketika pertama kalinya manggung lagi selama endemi itu aku ngerasa kayak jadi canggung lagi terus bingung stage 8 nya kayak gimana terus rasa harus sedih gitu dan yang sulit itu beradaptasi karena aku pernah bilang ketika kita dua tahun pandemi itu kita mulai beradaptasi dengan situasi yang seperti itu mulai nyaman lah kasarnya jadi ketika endemi lagi itu yang sulit adalah beradaptasi lagi ke masa masa yang dulu ketika kita banyak penonton ini itu jadi hal pertama kemarin aku rasanya gitu terharu sedih deg-degan terus bingung lagi aduh gimana nyapa penontonnya karena sudah terbiasa dengan masa-masa kemarin gitu kalau hal ini kayak ada juga Ayo Aduh aku ya Pak mahal ini yang dinyanyi aku yang meleleh aduh hahaha tapi kayaknya semua yang nonton video itu meleleh Kak so sweet banget ini Kak Ipi Nika ngomongin soal eh kegiatan Kak Ipi selama 2022 ini aku lihat Kak Ipi juga mengembangkan sayapnya salah satunya di dunia acting ke apa apakah mengembangkan sayap di dunia acting menjadi salah satu goals Kakak di tahun 2022 ah sebenarnya bukan jadi sebuah goals aku di tahun ini aja tapi sebenarnya lebih ke aku ini apapun yang berbau dengan seni aku suka itu aku aku ada rasa ingin tahu pengen belajar ini itu dan kebetulan aku sama sangat sebaik di dunia entertain itu paling senang dan juga selain musik adalah aku sama sangat antusias kepada dunia peraktingan dunia peran gitu jadi kalau enggak kalau ngeh kalau di setiap video-video itu pasti selalu bercerita pasti selalu ingin mengasah kalau di dunia perannya gitu selalu pengen acting di dalamnya selalu-selalu ada alur cerita dan itu memang bukan apa ya bukan baru mencoba tapi memang dari dulu udah aku ternyata kan karena memang seantusias itu ke dunia peran gitu contoh kalau misalkan di dunia peran kan ada yang namanya riset ada yang namanya mendalami sebuah peran aku senang banget jadi akhirnya kemarin juga aku senang banget kemarin CXO media ngasih kesempatan buat aku dan mahal ini untuk membuat sebuah series bareng dan aku juga jujur senang banget karena disupport parah oleh pegadaian digital kemarin aku sempat ketemu juga disana jadi dan bener-bener disupport bener-bener dibantu itu terus juga kita bener-bener ngerasa disenjak hari ini indah juga ngerasa disitu kita juga di explore lagi karena gimana ya aku seneng banget diberikan sebuah cerita terus harus di explore di situ aja yang sulitnya cuma satu karena berperan sama pasangan dan disitulah baru deg-degannya disitu bukan sebenarnya sih tapi lebih ke serunya itulah yang aku dapat karena bayangin aku tuh sama hal ini tuh orangnya yang apa adanya yang yang kesalahan tuh kita tuh bercanda orangnya bukan orang yang jaiman gitu-gitu kita ketika dipertemukan di satu set lampu semuanya kamera dan mengharuskan kita serius mengharuskan kita nangis masing-masing teriak emosional disuruh disitu lawaknya disitu kadang kita ketawa ada momen dimana kita lagi syuting terus kita lagi adegan dramatisir gitu drama-drama banget tiba-tiba karena punya nggak kuat kita ketawa bareng ataupun lininya gitu tapi iya sih aku nonton aku suka melihat konten kakaya di tiktok sama kali ini yang emang Oh bener-bener apa adanya banget yang ketawa nonton konsep juga ada ada ikut kadang kadang-kadang sangat super satu sama lain yang bener-bener natural banget lah kayak apa adanya tuh tiba-tiba pas aku nonton seriesnya ini ini kok kayak bukan lini sama iki ya kayak tegak banget pasnya itu gimana sih cara bangun emosionalnya kenapa sih susah kan untuk bangun emosionalnya apalagi sama orang yang emang kita punya kedekatan pribadi sebenarnya yang lebih paling gampang itu adalah kita lebih memahami apa alur cerita yang kita mau jalanin itu sih lebih cepatnya misalkan karena kan ini relate banget tentang sebuah perbedaan agama gitu ya temuknya tinggi banget ya saya tanamkan gitu jadi ketika adegan emosional tuh karena banyak kesedihan karena kan itu relate banget sama kita jadi ketika adegan marahan pun aku ngerasa aku memikirkan bahwa anjir iya ya kita kan ini belum tahu ujungnya sampai mana gitu dan dan begitupun mungkin iya sebaliknya jadi akhirnya ketika adegan itu kita bener-bener ngedalamin banget adegan kita teriak kita marah-marah kayak gitu jadi pas adegan marah-marah ataupun adegan yang sedih itu bener-bener dari hati banget kayak ini temboknya tinggi banget tapi ketanya Kak Iki nggak apa-apa yang penting kita jalanin aja dulu karena tembok bisa diruntuhkan ya kan betul setuju banget salah satu kutipan di series itu adalah tembok bisa diruntuhkan urusan kita akan terbuka atau gimana itu urusan nanti aku mau nanya dong eh kalau ada yang pengen nonton web seriesnya takut ya kita udah tadi ngomongin series Kak Iki tapi nggak dengerin seriesnya gimana saya bisa nonton gimana bisa nongkat infoin ke sahabat-sahabat pegadaian ya jadi kalau mau nonton seriesnya gimana buat sahabat-sahabat pegadaian jadi kalian juga bisa langsung cek aja di CXO media jadi kalian bisa cek di websitenya terus juga kalian bisa langsung disitu lihat karena web series jadi ada beberapa episode jadi jujur dibikin tegang seru banget terus juga aku suka banget sama alur ceritanya karena juga ketika pembuatan scriptnya penulisannya juga aku juga itu disitu ikut dalam artian ikut buat mengeksplore lebih lebar lagi ceritanya kayak gimana jadi seneng banget karena ceritanya menurut aku seru dan itu juga pengalaman pertama buat aku untuk bikin sebuah series dan aku harus beradegan seperti itu mungkin di series KIK yang sejak hari ini merupakan gambaran yang kau mimpi itu bisa jadi kenyataan ya kakak betul-betul banget berapa dari mimpi itu sih kayak beneran ketemu dan sebenarnya benang merah yang bisa kita ambil adalah selain mimpi juga bisa kita gapai tapi melainkan bahwa kita harus ingat bahwa kita tuh makhluk sosial dalam artian kita tuh manusia saya memang harus bersosial dengan siapa aja dan melainkan gitu di series ini tuh memperlihatkan bahwa circle kita tuh deket mau sampai kapanpun kita tuh akan selalu berkoneksi dengan orang yang memang nantinya harus ketemu gitu betul-betul jadi dunia itu luas tapi sebenarnya dunia itu sempit betul Kak tapi nih ya pas aku nonton kemarin nonton seri senja hari ini Kak Iki aksennya udah ada bali-balinya ya Kak udah ada aksen bali-balinya nih ngomong-ngomong Kak Iki bisa bahasa Bali nggak nih Kak Bisa lah sedikit-sedikit karena kan belajar gitu kayak Ayo dong Ayo dong sahabat-sahabat-sahabat penggadaian pakai bahasa Bali bisa dong Kak eh apa ya apa ya aku susah kalau disuruh gini Oh ya udah bilang aja kayak Halo apa kabar gitu dong Kak aku denger pokoknya tuh apa kabar tuh apa sih kok jadi tiba-tiba lupa kalau disuruh gini ken ken kabari terus kan misalnya orang-orangnya jawab bcbc apa kalau jawab baik-baik aja bcbc bcbc oh oke oke terus aku tuh pelajarnya dikit-dikit kayak eh mau kayak nanya udah makan atau enggak kayak kayak sampun ngajeng kayak itu tuh kayak ngasih tahu udah makan belum kayak gitu terus kalau udah jawabnya apa Hai aduh aku enggak tahu masih belajar dikit-dikit ya masih belajar dikit-dikit tapi ngerti ngerti gitu karena gini loh ini funnya jadi sebenarnya bahasa Bali itu dan bahasa Sunda ada sebagian bahasa yang memang artinya sama jadi kayak misalkan kalau aku ngopi aku datang ke keluarga lini di Bali mereka kan kebanyakan pakai bahasa Bali terus ketika di mereka ngomong aku paham kayaknya ini artinya ini karena di Sunda juga bahasanya pas ketika aku tanyain ya kok artinya juga sama itu begitu pun ketika aku ngomong bahasa Sunda sama keluarga aku aku ajak lini terus lini bilang sayang itu tuh artinya ini kan sama tahu di Bali juga gitu tapi emang logatnya juga rada-rada miat ya Kak Sunda sama Bali kayak lumayan lumayan ya ya sedikit lumayan mirip Apakah ini menjadi pertanyaan kalau sebenarnya tembok gak tinggi-tinggi amat kok iyalah sudah tinggi-tinggi amat kok sekarang udah ada yang namanya tangga ada bener bisa lah bisa dilompat lah tembok saya benteng lewatin bener tanpa harus ngancurkan membuatnya atau kayak gimana nih Iya bener Oke aku mau nanya nih Kak udah ngomongin soal gue salah satu gol cek ada konser offline Nah kalau punya pacar Apakah itu salah satu goals kakak di tahun 2022 setelah sekian lama menjumlu bukan goals dong ya kalau 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 pacar tuh bukan kebutuhan saya kerja-kerja kerja di dunia musik butuh seseorang yang support butuh seseorang yang memang ngerasa ada tanggung jawabin gitu terus aku ngerasa juga kan eh dengan pekerjaan aku yang sekarang kayak gini tuh butuh seseorang yang memang ada di samping yang bener-bener nge-support dan dan alhamdulillahnya gitu aku ketemu sama lainnya memang di dunia yang sama di yang dia sudah paham juga dunia aku seperti apa jadi saling support gitu enak banget udah enaknya aku belum kasih tahu enggak apa sih enaknya kalau misalnya kita punya pacar yang berkecimpung di dunia yang sama itu apa sih sebenernya 50-50 lah maksudnya pasti akan ada nggak enaknya ada yang sukanya ya sukanya mungkin kita aku jadi lebih bisa lebih lebih nyambung ketika ngobrol sharing lagu apapun itu kita juga bisa eh sama-sama memahami dengan apa yang kita jalanin karena sama di dunia yang sama enggak enaknya ya kita juga harus sama-sama beresiko gitu loh dia banyak melitan yang lawan jenis begitupun aku akhirnya kita ya harus bisa sama-sama mengerti sama-sama memberikan pengertian gitu terus kitanya juga harus bisa apa ya gimana caranya yang menjaga hati gitu karena di dunia yang sama gitu sih betul dan kode di dunia yang sama mungkin kita enak sharing sessionnya tapi di sisi lain juga profesionalitas kita juga diuji banget kalau misalnya kita berkecimpung di dunia yang sama ya Pak betul-betul sekali kalau misalnya fans yang mahal itu banyak banget lawan jenis dan rupanya kaki juga banyak banget lawan jenis siapa tahu bisa jadi ladang jodoh juga nih Kak buat para fans yang padahal tapi memang kadang fun fact ada juga loh aku sempet aku sempet beberapa ketemu fans aku yang mereka bilang aku yang kata aku jadian sama ini gitu aku ketemu waktu nonton iya loh lucu banget makanya kan lucu banget siap dateng ke kota-kota gitu aku tuh selalu bilang video of air kayak kalau berizinan lagu tuh aku selalu bilang kayak siapa yang sendirian di sini banyak tuh yang angkat tangan terus aku selalu bilang kayak siapa tahu pulang dari sini ngegandeng orang nggak takut siapa tahu pulang dari sini dapat jadohnya siapa tahu pulang dari orang gitu jadi ternyata bersatunya Kak Iki sama kama-kama hal ini juga mempersapukan fans-fans Kak Iki dan fans-fans kama hal ini yang sedang jomblo ya kak banyak rumah dong ini surga kak hahaha ya kan oke Kak Iki tadi kan kita udah bahas-bahas soal mimpi-mimpinya Kak Iki terus kayak pentingnya kita men-set goals untuk tahun depan kita mengapain itu penting banget dan sebelum 2022 ini berakhir kita juga mau menginfokan siapa tahu nih sahabat-sahabat pegadaian atau fans-fans yang kak Iki punya mimpi untuk bertemu Kak Rizky Fabian gimana sih Kak caranya bisa nggak ya bisa nggak ya kalau misalnya ada seorang fans di anggap lah di luar Jakarta atau di luar Jawa di luar Pulau Jawa pengen banget ketemu Kak Rizky Fabian bisa nggak ya Kak sebelum tahun 2022 ini berakhir bisa banget kemarin tuh kalau kalian yang memang ngikutin aku kalian kalian bisa lihat di Instagram aku kalau aku tuh ngasih tahu juga ke kalian semua kalau misalkan kalian bisa ketemu nanti bareng sama aku buat beberapa orang yang beruntung langsung diberangkatkan ke Jakarta bahkan bisa ngobrol bisa nonton live aku nyanyi terus itu bisa seru-seruan sama aku gitu buat buat bisa apa mungkin ada yang yang kali pertamanya ketemu sama aku gitu gampang banget sebenarnya karena aku sempat kasih tahu kalau misalkan kalian tinggal download aja pegadaian digital terus juga disitu kalian juga bisa masukin kode promonya kode promo aku Rizky Fabian udah gampang banget ke perlu keringetan nggak perlu keringetan di aplikasi pegadaian digital dan gunakan kode promo Rizky Fabian pakai Z sama ya ya cepet Rizky pakai Rizky ya tinggal download aja appsnya pegadaian digital terus kalian tinggal masukin kode promo aku Rizky Fabian udah deh tinggal berdoa siapa yang beruntung karena jaru-jaru langit biasanya lebih lebih kencang betul karena kan perjuangan itu butuh proses sebuah mimpi ada prosesnya tidur dulu baru mimpi jadi kalian yang penting udah usaha dulu tinggal di tiga kita balikan lagi ke yang di atas biasanya kalau orang yang pasrah banget malah dikasih keuntungan gitu beruntung betul-betul orang pasrah kayak dan biasanya orang pasrah tuh doanya lebih lebih dari hati banget tuh kata Rizky Fabian TV begitu buka penggadaian begitu buka pegadaian langsung ada kode promonya enggak perlu cari-cari gampang nah apalagi itu udah dia download tolong tinggal download langsung ada kayak diarahin gitu sama pegadaiannya betul Ika eh kok tadi kan kita bahas soal mimpi yang sudah terwujud di 2022 kira-kira mimpi Kak Iki di tahun 2023 apa sih yang lain wujudin ah yang pastinya album karena eh aku aku rencana itu awal tahun nanti itu aku akan fokus album untuk persiapkan album terus juga di tahun depan goalsnya semoga eh banyaklah planning-planning karena kan aku juga maksudnya eh menaungi dan menang yang apa bertanggung jawab dengan banyaknya para pekerja di airfast music terus juga di rumah nah berharap banyak kemajuan di sana yang bisa lebih nge-explore aku sama tim aku terus juga yang pastinya banyak mungkin pencapaian-pencapaian bisa kita raih nanti di tahun depan by the way tahun depan kita rencana juga kita konser di Singapura minta doanya sukses ya Kak semoga terus kasih dan ya jadi banyak banget lah planning-planning yang memang kita pengen ngapai di tahun depan doain aja gitu semoga ngomongin soalnya kita bilang kalau misalnya salah satu goals ya Kak Iki di 2023 adalah ya eh keluarin album Apakah salah satu lagu di seru fast bakal dijadikan salah satu lagu di album barunya Kak Iki kanan nggak kalau misalnya aku buka kalau aku buka konten seru fast ya Kak komen di paling pertama jadiin lagu dong jadiin lagu ini nggak mau dijadiin lagu ya ada nggak tahu ya yang penting kalau misalnya nanti album barunya Kak Iki udah keluar segera dengerin kena siapa tahu ada lagu yang dari seru fast yang dijadikan lagu bener kan ya Kak Hai enggak tahu ya oke deh mungkin sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab aku pengen infoin ini ke sahabat-sahabat pegadaian dan juga fans-fansnya Kak Iki kalau misalnya mau ikut atau mau datang ke konser Rizky Fabian gratis caranya gampang banget seperti yang tadi udah disampaikan sama Kak Iki cukup download aplikasi wajah pada deg-degan semua nih saya nama aku bakal disebut gak ya nama aku bakal disebut kayak pertanyaan pertama dari Milda Permata tabungan apa tabungan apa yang sudah disiapkan Kak Iki untuk aku kedepannya Oke jujur ya akhir-akhir ini tuh berbulan-bulan udah mungkin tiga bulan sampai empat bulan kebelakang tuh aku sempat kepikiran karena ada resesi segala macem dan itu tuh jadi concern aku banget karena dengan misalkan pencapaian yang udah aku gapai maksudnya terus juga penghasilan yang udah aku dapetin menurut aku eh ada pentingnya untuk untuk udah saatnya dan sekarang aku udah mulai balik lagi aku bilang untuk gimana caranya cari aset untuk masa depan gitu ya dan jujur penting banget buat aku kemarin aku sempat ngobrol sama Rahul ini itu jujur aku tuh tipikal orang yang pemikir jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang menurut aku jadi sebuah ketakutan buat aku pasti aku pikirin dan pasti aku kayak mikirin harus gimana terus mikirin apa yang harus aku mau perbuat kayak gitu jadi yang aku sudah coba berusaha untuk tabung itu selain aset itu banyak aset kayak misalkan aku udah mikirin harus mikirin beli-beli kayak tanah terus juga mikirin aset-aset lain kayak aku pengen punya rumah lagi emas itu penting banget karena lagi tahun depan ambit-ambit ya semoga aja kita berdoa ya semuanya hal-hal yang tidak tidak di apa hal yang tidak kita inginkan semoga enggak terjadi di tahun depan gitu tapi terlepasnya terjadi ataupun enggak karena penting banget buat kita berdua untuk aset masa depan itu jadi aku emas itu penting gitu apalagi kakaknya tadi sempat bilang apa di pegadaian itu ada cicil emas dan segala macem jadi kalian juga bisa tuh jadi udah dari sekarang apalagi kita jiwa muda anak muda pemikirannya pasti boros uang pasti digunakan dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu kadang kita kalap dan kita lupa ngabisinnya buat apa aja jadi lebih baik buat kalian semua aku bukannya menggurui atau apa tapi harus sudah memikirkan kalau kalian mempunyai rezeki banyak sisihkan sebagiannya untuk kalian pikirkan untuk masa depan gitu betul banget aku setuju banget sama Kak Iki jadi eh daripada kita kalap membeli sesuatu yang sebenarnya nggak urjin-urjin banget langsung aja kalau misalnya kita punya oran Oke Nika ada pertanyaan lagi dari Yuslinda Purba Aiki bagaimana sih cara memotivasi diri ketika gagal mewujudkan mimpi karena pasti adalah mimpi yang tidak terwujud itu gimana sih cara memotivasi diri pasti ada ya maksudnya momen dan fase biasa di situ gitu ya cuman ya balik lagi kalau menurut aku hal yang biasanya nge-reminder aku untuk bisa lebih bangkit lagi itu adalah sayang dengan apa yang sudah kita perjuangkan sayang dengan apa yang proses kita udah lewatin dengan adanya sekarang di SkiVBN sekarang tuh kan perjalanannya panjang banget gitu dan enggak jujur maksudnya enggak semuanya semulus itu enggak semuanya selancar itu enggak semuanya semudah itu kadang makanya saya suka sedih dengan orang-orang di luar sana yang kadang suka berstatement dan tanpa memikirkan semua sisi gitu apalagi dengan orang-orang di luar sana yang selalu berpikiran bahwa gampang banget katanya untuk bisa menggapai ABCD segala macem tapi kan memang enggak semua perjuangan dan proses harus kita lihat ke orang banyak gitu jadi menurut aku ketika kita gagal atau apapun biarkan itu jadi sebuah pecutan buat kita gitu loh dan ingat bahwa ketika kita gagal itu bukan berarti kita gagal dan gitu aja dan kita juga harus ingat mungkin itu sebuah teguran dari yang di atas bahwa kita kurangnya apa kita harus mikirin kayak gimana lagi gitu betul-betul jadi kalau misalnya itu gagal yang selanjutnya yaitu dari baik underscore wapi bagaimana cara untuk tidak menyerah mengejar mimpi di saat kita tidak bisa memikirkan diri tidak bisa memikirkan diri saja tidak bisa memikirkan diri sendiri dari gimana aku nggak ngudang Bagaimana cara untuk tidak menyerah mengejar mimpi di saat kita tidak bisa memikirkan diri saja jadi enggak egois Hai gimana kita lihat ini bentar ya Bagaimana cara untuk menyerah mengejar mimpi di saat kita tidak bisa memikirkan diri saja sendiri jadi gimana sih caranya kita bisa mengejar mimpi tanpa memikirkan diri sendiri jadi orang sekitar juga tetap mendapatkan dampak positif dari mimpi yang pengen kita wujud halo ya ya putus-putus tadi aduh sorry sorry gimana nih Kak udah halo jadi kalau ini menurut pengalaman aku ya bukan aku menggurui atau aku sok-sokan ngasih saran gimana tapi kalau menurut aku asalkan misalkan kalau kalian ketika menggapai sebuah Hai apa impian yang kalian gapai selama kalau misalkan itu niatannya masih baik dan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya ya kita harus mikirin juga dan enggak perlu jangan jangan egois kadang gini loh menurut aku ya ketika kita menggapai sebuah mimpi itu merendah diri dan juga sabar itu tuh beda tipis gitu loh menurut aku pribadi ya karena gini kalau kita kita merendah diri tuh kayak seperti ini ah udahlah nggak apa-apa dah kita mah seperti ini orangnya nggak apa-apa susah kita mengelewatinnya juga segala macam tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh ngerti tapi kalau sabar udah nggak apa-apa tapi saya ikhlaskan siapa tahu besok lusa atau minggu ke depan rezeki yang saya harapkan itu bisa terjadi nah itu pun yang saya coba terapin ketika saya ngejar mimpi gitu dan balik lagi aku pribadi ketika aku ngejalanin mimpi itu kenapa bisa nggak menyerah dan segala macam aku kita harus tahu dulu juga kapasitas kita seperti apa contoh ketika aku dulu buat buat jadi ada di dunia ini aku mikirnya berpuluh-puluh kali lipat gitu gimana caranya keluar dari zona nyaman gimana caranya keluar dari nama bayang-bayang orang tua yang jelas-jelas di dunia yang sama terus juga aku mikirin gitu apa yang harus saya lakuin ketika saya ada di dunia tersebut gitu karena aku nggak mau sia-sia gitu aja aku nggak mau hanya terbuang waktu aku cuman dengan hal-hal yang nantinya jadi sebuah sesuatu hal yang cuman kosong gitu aja jadi ketika aku ngejar ini semuapun aku mikir dulu Oke dalam diri aku kira-kira apa yang bisa aku explore apa abis yang bisa aku kembangin dan apa yang bakal aku liatin ke orang banyak ketika itu akhirnya aku mikir Oh kayaknya aku bisa nyanyi ya udah deh aku kembangin ya udah aku belajar di rumah sendiri dari YouTube gitu segala macam dan akhirnya jadi sesuatu gitu dan menurut aku gimana caranya juga balik lagi gimana caranya mimpi yang kita kejar juga itu bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu dan gimana caranya itu balik lagi ke diri kita sih gimana caranya kita untuk mikirin impian kita itu nantinya kayak gimana gitu betul banget jadi kayak ada kesimpulan dari penjelasan kayak kita tidak kalau kita mau mengejar mimpi tanpa mengejar mimpi yang pertama kita harus tahu adalah kenali diri sendiri dulu ya kita bisanya apa terus kita masuk kita mau ngasih hal apa sih hal baik apa orang-orang sekitar jadi pertama betul dan juga yang terpenting itu ketika kita fokus sama satu tujuan yang lebih baik kalau menurut aku fokus di satu bidang dulu dan amatnya apa nih yang ketika kita sudah menggapai tujuan baru kita bisa mengeksplor semuanya aku aku tuh senang banget ada sebuah cerita kayak gini ada seseorang yang pekerja misalnya di satu pekerjaan luas pekerjaan besar di satu kantoran dia bilang kayak misalkan dia kerja di situ terus dia misalkan keluar dari kerjaan tersebut dan dia bilang misalkan ya saya yang berhenti di sini karena saya bisa mengeksplor diri dari saya bisa jadi sesuatu menurut aku salah yang benar itu adalah ketika kamu kerja di satu pekerjaan disitu apa pencapaian yang sudah kamu dapat apa yang sudah perbuat perubahan apa yang sudah kamu perbuat ketika dari situ kamu udah bisa dapetin ketika kamu keluar dari pekerjaan tersebut itu baru namanya dia bisa mengeksplor diri apalagi yang mau kita dapat dan itu menurut aku statement itu aku bisa terapin dalam situasi apa aja gitu contohnya kayak di aku aku di dunia nyanyi aku ngejar cita-cita aku nyanyi gitu loh ketika aku sudah mendapatkan penghargaan aku aku mendapatkan pencapaian aku dapat baru aku bisa mikirin baru aku bisa mengeksplor diri aku apalagi gitu betul jadi kita jangan menyalahkan lingkungan kita tapi kita harus mengintropeksi diri ya kita udah ngelakuin apa sih apa sih harus kita bisa lakukan untuk orang-orang sekitar kita Oke lanjut nih ada pertanyaan dari alemawana ulida finahar panjang juga lumayan ya pertanyaannya Kak Iki apa 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 Pak Iki apa konser tunggal dan tema yang paling kakak suka kan aku udah pernah berkali-kali melakukan konser tunggal nah tema apa yang paling kakak suka Hai tema konser yang paling kakak suka ah tema konsernya waktu di KL sih karena menurut aku bisa dibilang sesuatu kita mikirinnya banyak yang misalkan dari visual treatment aransemen stage yang kita perbuat di stage gitu jadi itu menurut aku momen itu dan kayak misalkan di lagu seperti kisah yang aku persembahkan aku dedikasikan buat mahal ini gitu terus juga ada satu lagu yang aku dedikasikan untuk orangtua keluarga apalagi itu pertama kalinya juga di tahun ini aku ditonton sama ayah adik-adik semuanya di depan gitu masalahnya yang bikin seru itu adalah karena datangnya keluarga terus di kerumbunan orang-orang KL yang memang kita juga nggak kenal dalam artinya kita asing banget disini tapi orang-orang yang datang aku kenal kayaknya semua jadi lebih terasa ilah itu gitu alhamdulillahnya alhamdulillahnya alhamdulillah pada kenal ya kalau ngerti kalau kenal ya mau ngejok juga kadang takut gak nyambung iya oke ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Adit de Adit de underscore underscore Bang Iki gua mau nanya gimana caranya buat mendatangkan percaya diri ada tips nggak sebenarnya jujur ya sampai sekarang aja aku tuh orangnya kalau untuk beri alhamdulillah percaya diri itu aku juga masih ada kadang karena yang namanya manusia ya kadang kita juga ada rasa nervous deg-degan kita juga kadang mau manggung juga aku ada rasa nggak percaya diri gitu cuman aku pribadi balik lagi kalau buat aku karena contoh ya kalau di musik di aku ketika aku mau perform ketika on stage semua sudut pandang mata orang yang ada di situ tuh kita jadi pusat perhatian kan jadi mau nggak mau ketika kita di stage pun yaitu mau nggak mau jadi panggung kita harus kita yang menguasai jangan sampai penonton yang menguasai yang ada kita kikuk salah apapun itu segala macem menurut aku yang membuat aku bisa percaya diri seperti ini ya balik lagi itu yang tadi menurut aku karena ketika kita sudah menguasai bidang apa yang kita jalanin dan kita juga kita mulai udah mulai bisa nge-explore mengembangkan up dengan bidang yang sedang kita fokuskan gitu ketika kita udah nguasain kan kita jadi ada timur rasa percaya diri ah karena gua udah bisa kok gua udah tahu kok gua udah paham gua hatam nih sama diri gue gue udah bisa kontrol Oke akhirnya ketika berada di situasi mungkin untuk kali pertamanya ada banyak orang harus berinteraksi bersosialisasi lagi gitu loh ya balik lagi itu pengalaman juga jam terbang juga gitu aku juga nggak mungkin dan aku juga nggak pernah kebayangin dan nggak pernah terfikirkan aku sekarang jadi pintar ngomong kayak gini public speaking aku akhirnya bisa ke-explore bisa berkembang yaitu balik lagi dengan apa yang kita jalanin gitu betul jadi kunci pertama adalah gimana saya percaya diri adalah mengenal diri sendiri dulu karena diri kita sendiri yang tahu kita takutnya apa sih apa sih bikin kita nervous gimana sih cara kita apa namanya memitigasi nervous yang ada dan dan menurut dan aku jangan jangan pernah sesekali untuk ingin menjadi seseorang ataupun ingin jadi siapa gitu karena itu lalu menjadi sebuah permasalahan dalam diri kita akan selalu ada insecure ada selalu ada pemikiran bahwa kurang ngomong terus jadinya akhirnya yang itu yang ada merendam terus percaya diri kita yang akhirnya diri kita nggak percaya diri sama diri kita sendiri yang akhirnya jadi ah gomong nih nggak usah akhirnya jadi kita pengennya ada di zona nyaman terus kita akhirnya diam di circle itu aja karena ketika kita keluar dari circle itu kita mundur lagi ah karena kita nggak kayak si A kita nggak kayak si B gitu loh sebenarnya enggak mikirnya kalau si A sama si B aja cuma pemikiran yang sama gitu takutnya karena gitu karena karena akhirnya kita takutnya pengen seperti A dan si B gitu yang akhirnya kita jadi bukan jadi diri sendiri itu sih soalnya tidak menjadi diri sendiri yang ada karya yang kita berikan ke orang banyak jadi nggak ilas gitu karena bukan diri bukan dari diri hati kita sendiri ya dan akhirnya akhirnya jadikan jadi-jadinya fokus ngejalanin sebuah pekerjaannya terus juga akhirnya bukan didasari dari sebuah kesukaan ataupun hobi gitu dan senang di sebuah pekerjaan itu jatuhnya ya akhirnya jadinya jadi sebuah keterpaksaan aku ya ya udahlah gini udah yang penting mah gawe gitu bener banget Kak Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak ada dari Carla Audina Kak Iki pernah gagal mewujudkan mimpi nggak sih gimana caranya mengatasi perasaan yang down pernah tuh maksudnya tuh kayak gagal mewujudkan mimpi sampai sekarang yang jadi sebuah penyesalan karena ketika Mama udah nggak ada karena karena aku punya cita-cita punya keinginan membuat sebuah konser tunggal tapi ada sosok ibu di situ terus aku sempet down aku sempet sempet bingung hilang arah karena tujuan hidup aku dia gitu ya maksudnya aku sampai detik ini nyanyi ini itu dari dulu tuh tujuan aku pengen mengangkat derajat orangtua gitu ya tapi ketika Mama udah nggak ada ya itu jadi sebuah fase dimana titik terendah aku gitu waktu itu label air fast musik baru bang baru bangun gitu ya baru baru aku baru ngebangun sebuah PT gitu akhirnya tiba-tiba dapat kabar Mama nggak ada terus akhirnya kayak aku jujur ada kepikiran untuk gitu udahlah nggak usah ada di dunia ini karena menurut aku tujuan patokan aku udah hilang nih gitu loh apalagi nih yang aku harus ngapain cuman balik lagi lah yang aku bikin aku bangkit adalah sosok almarhumah juga karena aku nggak mau bikin sedih di sana gitu ya jadi akhirnya aku bangkit lagi aku mikir lagi bahwa sayang sama proses yang aku gapai gitu masih banyak cara untuk membanggakan orangtua gitu betul-betul bangkit lagi gitu betul-betul Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Iyatira Kak Iki selama ini pengelolaan keuangan gimana sih Kak Apakah sudah paham investasi dan kira-kira target financial freedom-nya di umur berapa sorry sekarang juga banyak bintang 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 tamu baru yang bermuncuan gimana caranya Kak Iki tetap menjaga kualitas ataupun menaikkan kualitas kakak sebagai seorang sediman jadi udah banyak banget artis-artis atau bintang bintang-bintang baru di dunia entertainment gimana caranya Kak Iki tetap menjaga eksistensinya di dunia entertainment kalau menurut aku pribadi itu jadi sebuah hal yang wajar kalau misalkan di setiap tahunnya akan selalu ada yang bermunculan gitu loh dan jujur aku senang karena menurut aku di setiap tahunnya musik Indonesia itu akhirnya jadi lebih berwarna jadi lebih beragam gitu ya dan aku senang tapi kalau dikanya bagaimana caranya akhirnya memikirkan hal itu kalau menurut aku ya semua musisi itu kan semuanya itu saling berkesinambungan dalam artian justru mereka itu sama-sama memikirkan gimana caranya mengembangkan musik bareng terus juga bagaimana caranya mewarnai musik sama-sama gitu dan juga makanya ada yang dinamakan berkolaborasi ini itu bahkan sekarang karena banyaknya of air sekarang tuh mau kita tuh nggak ada genre-genre yang berkelompok-kelompok sekarang apapun jadi dengarkan semuanya gitu jadi aku seneng banget dan kalau aku pribadi lebih memikirkan bahwa ya udah karena dari awal berkarya sampai sekarang berawal dari sebuah ketulusan jadi apapun karya yang aku keluarin aku nothing tulus gitu aja aku mikirin yang penting berkarya terlepas nantinya ada yang suka atau nggak suka bisa mendapatkan sebuah penghargaan atau enggaknya itu jadi bonus buat aku gitu yang terpenting aku fokus di yang penting aku fokus di benang merah yang aku jalanin sampai detik ini gitu loh yang penting aku senang aku tahu kebahagiaan yang aku bisa dapat itu adalah ketika bisa menghibur banyak orang gitu loh dan balik lagi gimana caranya aku aku mengeksplor ngembangin lagi bakat aku apa kayak gitu betul banget dan yang paling terpenting adalah saat kita berkarya adalah kembali lagi menjadi diri sendiri karena karyanya itu benar-benar kalau misalnya Kak Iki nyanyi udah pada tahu banget kok ini lagunya Kak Iki nih Oh kalau kayak gini jadernya Kak Iki banget udah pada tahu kami dari awal Emang berkarya dari diri sendiri Oke kita udah sampai di dua pertanyaan terakhir nih yang terakhir yang kedua eh kedua yang ke-8 pertanyaan yang ke-8 yang ke-9 salah pertanyaan ke-9 dari Ries Velos dari Ries Velos apa nih lumayan susah ya Ries Velos Kak Iki mau tanya bagaimana pendapat Kakak tentang kesuksesan wow kalau menurut apa ya aku tuh ya dari dulu kalau ditanya titik sukses aku tuh dimana adalah aku ngerasa sampai detik ini pun aku belum ngerasa sukses karena apa ya eh karena mungkin itu mindset aku yang aku ngerasa aku pengen ini pengen itu masih banyak yang aku aku ngerasa masih banyak yang aku harus kejar gitu ya dan menurut aku kesuksesan aku pribadi adalah ketika misalkan nanti aku nih udah nggak nggak ada nih itu terus karya aku tuh masih didengarkan banyak orang ataupun bukan contoh bukan tentang ya deh aku udah nggak ada tapi misalkan banyak hal yang tentang diri aku tapi masih orang masih bisa mengingat tentang aku menurut aku itu tipik sebuah kesuksesan itu itu gitu betul banget oke sekarang kita belanja nggak kerasa nih Kak udah satu pertanyaan terakhir aku mau nanya dari Rizky Fabian Sian Sivri wah dari fansnya Rizky Fabian nih mau tanya dong kalau ada planning tahun ini yang belum tercapai menurut Kak Iki kita harus kayak gimana menurut aku ya kita harus memikirkan bersama-sama apalagi kalau misalkan aku kan punya tim aku ada kaya Rizky Fabian Sivri dan mereka juga sudah ada divisi-divisinya ada yang mikirin tentang visualnya ada mikirin tentang ini itu ini itu jadi kalau menurut aku ketika kita mempunyai planning yang tahun depan dan gimana caranya mengejarnya ya kita harus tahu nih kita harus mempunyai juga harus mikirin timing peluang juga juga kita harus mikirin apa planning yang harus kita lakuin awal apa dulu yang kita harus kerjakan gitu dan gimana caranya yang terpenting itu jangan terlalu terobsesi besar banget karena biasanya sesuatu hal yang terlalu jadi terlalu terobses gitu ya hasilnya nol gitu jadi menurut aku lebih baik jalanin yang ada yang terpenting bersyukur dengan apa yang udah kita punya jadi lebih baik sekarang adalah apa tinggal jalanin yang ada terus juga mengeksplor apa yang kita punya terus apalagi kalau misalkan kita udah mempunyai materi-materi dalam diri kita gitu lah contoh kayak misalnya di aku oh aku udah tahu nih planning depan harus kayak gimana tinggal nunggu aja sama tim tinggal nunggu apa yang harus dikeluarin apa yang harus enggak gitu sih iya betul banget aku setuju banget sih sama kak Iki nah kak Iki kita nggak kerasa udah 10 pertanyaan yang tadi kita tanya langsung ke kak Iki ini 10 pertanyaan loh kak tadi jadi mungkin bisa langsung ke closing statement nih kak Iki untuk sahabat-sahabat pegadaian dan juga Rizky median siapa tahu udah ada yang down duluan yang bilang kayak aduh nama aku nggak disebut nih nggak dapet konser gratis namun bisa ada kesan yang pastinya buat sahabat-sahabat pegadaian dan juga Rizvelas terima kasih banyak sebelumnya buat kamu juga thank you karena udah mau sharing-sharing hari ini dan yang pastinya untuk pegadaian juga ya terima kasih banyak karena akhirnya bisa mewujudkan keinginan beberapa orang yang disini ingin ketemu sama aku mungkin ada orang yang memang nggak bisa banget buat bisa ketemu siapa tahu ini adalah salah satu peluang untuk kalian bisa mendapatkan sebuah tiket dan juga mungkin buat kalian juga nanti yang tadi nggak disebutin namanya jangan putus asa jangan sedih tetap semangat karena banyak jalan untuk bisa kalian gapai balik lagi kalau kalian ingin gapai sesuatu harus ada prosesnya harus ada perjuangan disitu dan jangan mengeluh gitu jadinya thank you banget buat pegadaian di sini digital juga terima kasih banyak karena udah masih sebuah wadah untuk wisselah ataupun orang-orang yang sukakan karya iki akhirnya bisa berekspresi agar bisa dapat ketemu sama iki Oke makasih banyak Rizky Fabian atau kaki atas sharing sessionnya siang hari ini banyak banget nih nilai-nilai atau ilmu-ilmu yang kita dapat dari sharing session di siang hari ini jadi kepada Kak Iki makasih banyak ya semuanya kita bisa ketemu offline ya Kak siap Oke nonton dong nanti sejarah ini nonton dong lagi ngincertikan gratis juga nih Kak Oke terima kasih banyak Rizky Fabian bisa live live pada siang hari ini dan kembali beraktivitas terima kasih banyak semuanya 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 thank you bye 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 Terima kasih.